Rancangan yang seperti apa yang dibuat untuk kehidupan kita untuk kehidupan pribadi kita maupun untuk masa depan kita demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan jadi Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya tetapi kadang-kadang ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah kita sedang menghadapi satu kesulitan kita sedang berada di bawah tekanan atau persoalan yang begitu rumit yang membuat kita mengharapkan segera terjadi pertolongan segera terjadi mujijat ternyata mujijat tidak terjadi di tengah-tengah situasi yang seperti itu jangan kita menyalahkan Tuhan Tuhan katanya engkau mempunyai rancangan yang indah tetapi kenapa sampai dengan hari ini dan saya berada di dalam keadaan yang terdesak Tuhan belum juga melakukan mujijatnya dan mungkin saudara juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman di mana saudara melihat sesuatu terjadi itu seolah-olah seperti kebetulan tetapi mari kita kembali melihat kepada rancangan Allah dan kepada keberadaan hidup kita benarkah hal-hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita yang kita anggap itu sebuah kebetulan dan itu bukan bagian dari rancangan Allah saya ambil contoh misalnya seperti ini saudara di Lukas 7 ayat yang ke 11 sampai ke 17 di mana ketika Yesus melakukan perjalanan dan akhirnya di Nain sebelum masuk kota di pintu gerbang Nain rombongan Yesus bertemu dengan rombongan orang yang mengusung pemuda dari Nain ini pemuda ini sudah meninggal dan kemudian Yesus membangkitkan pemuda itu mungkin bagi kebanyakan orang berpikir wah kebetulan saat itu ada Yesus coba kalau ketika kita keluar dari gerbang Yesus tidak ada oh sudah kamu pasti akhirnya dikuburkan tidak mungkin kamu dihidupkan apakah memang itu sebuah kebetulan sekarang saya ingin ajak saudara melihat peristiwa-peristiwa yang lain di mana seolah-olah yang terjadi itu kebetulan contohnya ketika Allah menyuruh Abraham Abraham persembahkan anak Nisa Abraham kalau kita lihat keesokan harinya Abraham berangkat peristiwa itu seolah-olah kok seperti tidak ada kesedihan tidak saudara pasti ada kesedihan yang dalam yang dirasakan oleh Abraham karena apa anak yang dinantikan yang menjadi ahli waris ternyata ketika beranjak besar Tuhan suruh mengorbankan Ishak siapa yang nanti menjadi penerus keluarga siapa yang menjadi pewaris dari hidupnya saya percaya saat itu pun Sarah juga mengizinkan keberangkatan Abraham dan Ishak dengan derai air mata tetapi inilah nilai hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan Abraham menganggap perintah Tuhan itu kehendak Tuhan itu lebih penting dari kesukaan atau kenikmatan dirinya sendiri bahkan anak yang disayang pun dia rela mengorbankan demi memenuhi kehendak dan perintah Tuhan dan ketika dibawa dan sampai akhirnya Ishak diikat dan Abraham memengayunkan pisaunya Tuhan berkata Abraham berhenti ya lihat ada domba yang tersangkut di sema-sema pagi itu untuk menggantikan Ishak kebetulan ada domba apakah memang kebetulan contoh kalau tidak ada domba Ishak akan tetap disembeli oleh Abraham apakah seperti itu saudara kemudian saya ingin ajak saudara melihat juga peristiwa di Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke 13 sampai 15 ketika Gideon menyelinap ke perkemahan Midian dan saat dia menyelinap tahu-tahu dia mendengar seorang Midian bercerita tentang mimpinya kepada temannya ini orang ini lagi ngobrol dan Gideon yang menyelinap mendengar pembicaraan mereka dan kemudian dari mimpinya itu temannya bisa menafsirkan arti mimpi itu ya bagaimana kekalahan itu bisa terjadi dan itu membangkitkan iman atau semangat Gideon dia semakin yakin wah ini tanda dari Tuhan saudara apakah itu kebetulan kebetulan Gideon menyelinap dan mendengar pembicaraan kedua orang Midian ini coba kalau dia tidak menyelinap apakah dia tidak akan mendengar pembicaraan ini untung saja Gideon menyelinap apakah itu sebuah kebetulan ya kemudian ketika Yeremia dimasukkan ke dalam sumur sumur yang berlumpur tahu-tahu ada seorang Ethiopia mendengar hal itu dan kemudian dia menolong Yeremia kebetulankah orang Ethiopia ini mendengar ya peristiwa atau rencana yang akan dilakukan terhadap Yeremia ini saudara bisa baca dalam Yeremia 38 ayat 7 sampai 13 kebetulankah orang Ethiopia ini mendengar dan sehingga akhirnya dia menolong Yeremia kemudian di dalam kisah Rasul 23 ayat 12 sampai 22 saat orang orang Yahudi mengadakan komplotan gelap berencana membunuh Paulus tahu-tahu kepenakan Paulus ya kemenakan atau keponakannya mendengar tentang hal itu dan memberitahukannya kepada Paulus sehingga Paulus akhirnya selamat terhindar dari rencana jahat komplotan ini kebetulankah kebetulankah kemenakan Paulus ini mendengar coba kalau tidak mendengar Paulus pasti tidak selamat nah saudara dikasih Tuhan di berbagai peristiwa demi peristiwa mungkin kita rasakan kita lihat semuanya seolah-olah kebetulan tetapi kita kembali ke ayat pokok kita Tuhan mempunyai rencana rancangan yang hebat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari rancangan Tuhan kalau begitu apakah itu kebetulan itu tidak kebetulan karena semuanya Allah sudah atur sedemikian rupa jadi jika hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan masalah kesulitan itu pun tidak kebetulan saudara harus mengalami ini nah saudara dikasih oleh Tuhan semuanya tidak lepas dari rancangan Tuhan Allah punya rancangan dan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan artinya semua yang kebetulan kebetulan itu pun tidak pernah kebetulan jadi maksudnya tidak ada istilah kebetulan bagi kita orang percaya karena Tuhan campur tangan di sana nah saudara bagi kita sekalian mungkin kita saat ini sedang berada dalam situasi yang tidak baik tetapi percayalah Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan semuanya seizin Tuhan jadi kalau kita sedang menghadapi kesulitan apakah Tuhan tidak tolong Tuhan akan tolong karena di dalam Yeremia itu sendiri di dalam ayat yang berikutnya rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan itu dilanjutkan di ayat yang ke-12 dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku maka aku akan mendengarkan kamu Tuhan mendengarkan dan menjawabnya apabila kamu mencari aku kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan sekenap hati aku akan memberi kamu menemukan aku demikianlah firman Tuhan dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berikan demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu saudara Tuhan siap mendengar menjawab dan melakukan mucijat bagi kita sekalian amin saudara karena Tuhan punya rancangan yang indah rancangan yang hebat rancangan yang tidak terjadi secara kebetulan tetapi bagian dari Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih dia bagi saudara dan saya amin saudara puji nama Tuhan mari kita satu dalam doa terima kasih Bapak di surga kami bersyukur kami boleh memahami kebenaran ilahi yang kami dapatkan malam hari ini bahwa segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan semuanya sesuai dengan rancanganmu Tuhan semuanya sesuai dengan apa yang engkau gariskan bagi kami engkau sendiri Tuhan merancangkan damai sejahtera hari depan yang perlu dengan harapan bahkan engkau siap mendengar dan menjawab seruan doa kami engkau siap bekerja melawat kami engkau pun senantiasa turut bekerja di dalam segala perkara supaya kami menang supaya kami kuat supaya kami tetap bertahan bertekun menantikan jawaban-jawaban doa dan supaya kami sendiri meyakini dengan iman bahwa Allah sudah tolong Allah sudah menjamah Allah sudah memulihkan Allah sudah mengerjakan dan menyelesaikan semuanya sehingga mujijat kemenangan kelepasan kebahagiaan menjadi bagian hidup kami terima kasih ya Bapak bersyukur kepadamu kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin tidak ada kebetulan karena hidup saudara ada dalam rancangan Tuhan Tuhan memberkati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih